Ya, selamat datang Dalam channel saya, Apotheker Dias Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang obat-obatan Yang berhubungan dengan dosis Dosis siapa yang kita bahas? Mari kita lihat Ya, kita akan membahas tentang cara menghitung dosis pada anak atau bayi Pada dasarnya, anak-anak atau bayi itu memiliki Struktur fisiologis atau organ tubuh ya Organ-organ dalam tubuh yang belum seperti orang dewasa Masih labil sehingga perlu penyesuaian dosis untuk Pada anak-anak dan bayi Nah, dosis untuk anak-anak dan bayi ini Pada dasarnya ada beberapa rumus yang bisa digunakan Tapi kali ini kita akan membahas tentang dua rumus saja Yaitu Berdasarkan berat badan Perhitungan dosis berdasarkan berat badan Atau berdasarkan perbandingan dengan dosis orang dewasa Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rumus berat badan Di sini sudah ada contoh Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Dosis obat Dosis terapik pada obat yang akan digunakan pada anak Miskan ini saya ambil contoh adalah parastamol atau obat demam ya Nah, pertama-tama kita harus mengetahui Dosis terapi parastamol itu berapa Nah, di dalam farmacope Indonesia Dosis terapi parastamol itu adalah 10 mg per kg berat badan per sekali Jadi kalau untuk menggunakan rumus berat badan Sangat mudah sekali rumusnya Saya lingkari di sini Jadi, 10 mg Dosis terapi pada parastamol dikali dengan berat badan si anak Jadi, kalau misalkan Anak itu berat badannya adalah 10 kg Maka tinggal kita kalikan saja 10 mg parastamol dikali dengan berat badan anak 10 kg Maka dihasilkan 100 mg per kg berat badan Jadi, dosis yang akan kita gunakan untuk anak dengan berat badan 10 kg adalah 100 mg per kg berat badan Nah, untuk sedian sirup Parastamol sirup biasanya sediannya adalah 125 per 5 ml Jadi, dalam tiap 5 ml atau 1 sendok obat sirup parastamol itu mengandung 125 mg Jadi, berapa mili yang dapat kita berikan untuk anak apabila dosis yang diminta adalah 100 mg Caranya sangat mudah Jadi, tinggal kita Pertama, 5 ml ini Kita bagi dengan dosisnya 125 Setelah kita bagi dengan 125 Kemudian kita kalikan dengan dosis yang telah kita hitung tadi Maka hasilnya kira-kira setelah perhitungan saya adalah 4 ml Jadi, 4 ml kita berikan kepada anak dengan berat badannya adalah 10 kg Rumus yang kedua ini adalah sebenarnya rumus luas permukaan tubuh Cuman agak sulit untuk dilakukan atau mungkin perhitungannya agak rumit Jadi, yang biasa digunakan adalah rumus berat badan Banyak sekali dokter menggunakan perhitungan untuk rumus berat badan Karena lebih mudah dan juga mungkin lebih cepat dan efisien Untuk perhitungan yang kedua Berdasarkan perbandingan dengan dosis orang dewasa Akan saya jelaskan pada video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!